Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kali ini saya akan mereview Kelengkeng merah yang bulan kemarin Kita upayakan untuk berbuah Dan inilah hasilnya Lalu bagaimana cara dan perawatannya Cimak ya videonya sampai selesai Nah, inilah salah satu koleksi kelengkeng merah Yang saya tanam dalam pot Dan kali ini saya ingin merangsang pembuahannya Supaya berbuah sesuai rencana Pupuk yang saya gunakan yaitu KNO3 dan MKP Ini yang cukup ampuh untuk pembungaan anggur biasanya Tapi kali ini saya fungsikan untuk kelengkeng merah Untuk ukurannya disesuaikan Karena ini hanya satu pohon yang ada dalam pot Maka ini saya ukur menggunakan sendok teh Untuk MKP nya itu juga sama satu sendok teh Tapi untuk caranya ini tidak saya kocor Karena ini masih banyak hujan Ini masih musim hujan ya Maka saya akan menggunakan ini Ini saya taburkan di atas pot saja Oh ya pemirsa Sebetulnya kalau kita sudah terbiasa merawat tanaman Kita tidak perlu mengukur seperti ini Cukup kita mengambil beberapa jimpit saja Kemudian ditaburkan di semua permukaan tabulan pot kita Seperti ini Karena ini masih curah hujan yang tinggi Sehingga harapan saya nanti sore atau malam Ini sudah kena kucuran hujan Sehingga larut dalam tanah Nah setelah satu bulan berikutnya Bunga-bunga pada muncul pada tanaman kelengkeng merah Seperti yang ada dalam gambar ini ya Ini kompak Di tiap ujungnya Ini keluar bunga yang cukup lebat Hampir bersamaan dengan pohon kelengkeng Yang saya grounding dalam tanah Atau ditanam langsung dalam tanah Tidak seperti di pot kayak gini Saat ini juga berbunga Kita lakukan perlakuan pemupukan Menggunakan MKP dan KNO3 Ini dia pohon yang sudah saya grounding dan berbunga Usia kira-kira 2,5 tahun Kita bisa melihat bunganya Cukup banyak untuk ukuran pohon sekecil ini Satu minggu berikutnya Bunga-bunga itu sudah kelihatan rontok Dan berubah menjadi Pentil-pentil kelengkeng seperti ini ya Sebiji kacang kayak gini Nah Seusia seperti ini biasanya Ini rawan terhadap ulat Yang menempel disini Dan membuat lubang pada Calon-calon kelengkeng ini Sehingga banyak yang rontok dan kering Makanya Kita harus Segera Melakukan Penyemprotan Obat yang biasa kita gunakan Tertulis Dupon lanate Atau biasa kita menyebutnya Linet Ini cukup efektif Untuk membasmi Sejenis Ulat Dan semut Yang menempel pada buah-buahan Penyemprotan Baiknya di pagi hari Supaya Habis disemprot Itu kering Sehingga Andaikan ada Bakteri Atau ulat Itu akan Langsung mati Usahakan Merata Jangan sampai Terlewatkan Ya Karena Musim hujan kayak gini Biasanya Melunturkan obat Yang kita semprotkan Pada Calon-calon buah ini Pada hari-hari berikutnya Setelah Kita melakukan Penyemprotan Pada pentil-pentil Buah ini Maka kita harus Merawatnya Menggunakan Jaring seperti ini Ya Dipungkus Menggunakan jaring Seperti ini Tujuannya adalah Supaya Sinar matahari Tetap bisa masuk Tetapi Kelelawar Atau Burung-burung Pemakan Buah-buahan Tidak bisa Mencurinya Setelah Usia 3 minggu Buah-buah itu Kelihatan Memerah Menyala Seperti ini Ya Ini masih Ukurannya Relatif kecil Kita bersabar Sambil Sering Sering Kita semprot Ya Karena Masih banyak Hama Seperti Belalang Dan Ulat Oh ya Pemirsa Manfaat lain Dari Jaring Pembungkus Ini Adalah Menahan Tekanan Air hujan Yang terlalu Tinggi Ya Saat Pentil Buah Masih Kecil Sehingga Mengurangi Tekanan Air hujan Yang Jatuh Terlalu Deras Sehingga Pentil Pentil Itu Pada Rontok Seperti yang Ada Dalam Tabulan Pot Ini Buahnya Kelihatan Jarang-jarang Walaupun Ini Banyak Yang Jadi Tapi Saat Kecil Tidak Dibungkus Menggunakan Jaring Seperti Tadi Sehingga Perdompol Hanya Tinggal Beberapa Saja Ini Ya Dan Ini Masih Usia Muda Jadi Kalau Dibuka Ini Masih Besar Bicinya Apalagi Kalau Kelengkeng Ini Ditanam Di Halaman Terlihat Oleh Anak-anak Atau Orang Awam Yang Kurang Paham Terhadap Buah-buahan Seperti Ini Dianggap Sudah Enak Karena Warnanya Menarik Menggoda Pengen Segera Memetik Dan Mencobanya Padahal Ini Masih Membutuhkan Beberapa Minggu Lagi Sehingga Buah Itu Benar-benar Penuh Dan Matang Rasanya Manis Itulah Pemirsa Makanya Kenapa Buah-buahan Itu Perlu Dibungkus Diantaranya Untuk Melindungi Selain Hama Kemudian Benturan Hujan Yang Terlalu Tinggi Nah Ini Juga Untuk Melindungi Kelelawar Karena Buah Kelengkeng Itu Baru Matang Aromanya Sudah Harum Sehingga Merangsang Kelelawar Untuk Mendekat Dan Memakannya Inilah Sahabat Youtube Cara Saya Untuk Merangsang Pembuahan Pada Kelengkeng Merah Dan Perawatannya Selamat Mencoba Terima 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 kasih.